Halo Unboxing Kinetic Sand dari Gandum dan Non-Toxic dari Toyspedia Yuk kita buka sama-sama Pertama, aku mau buka Kinetic Sand Beach Sand Kingdom Dalamnya udah dapet skop, garukan, dan juga beberapa cetakan Jadi kalian bisa bikin kayak kerajaan atau istana pasir Sesuai imajinasi kalian gitu Hucu ya Pasir ini tuh wanginya buah dan aiskrim Enak banget Selain itu, selain itu juga aman dimainin Karena terbuat dari bahan campuran gandum dan pewarna makanan Selamat menikmati Selanjutnya aku mau buka yang Beach Day Fun Set Nah yang ini tuh gak kalah lucu, isinya hampir sama dengan Beach Sand Kingdom Cuma pasirnya lebih sedikit Tapi peralatannya menurut aku jauh lebih banyak Oh iya, Beach Day Fun Set dan Beach Sand Kingdom ini teksturnya beneran mirip seperti pasir pantai loh guys Selamat menikmati Selamat menikmati Yang ketiga ada Kinetic Sand Color Bag Jadi ini tuh pasir warna aja tanpa peralatan kayak sebelumnya ya Tapi pasirnya dapet banyak banget Dan menurut aku, tekstur pasir ini tuh jauh lebih halus dari dua Kinetic Sand Sebelumnya Yang terakhir ada Kinetic Sand Sand World Spray Set Dalamnya ada beberapa warna pasir dan ada beberapa cetakan Selamat menikmati Selamat menikmati Nah kayak gini cara mainnya Kalian bisa susun Kinetic Sandnya berlapis-lapis kayak gini Paduan warnanya tuh bebas Tapi menurut aku, semakin banyak warna yang kalian pake Hasilnya bakal semakin bagus Setelah pasirnya disusun, tinggal pilih cetakan Terus ditekan Dan bakal keluar kayak gini Lucu banget Ini satisfying banget sih maininnya Aku suka banget guys Oh ya, case-nya tuh berbahan plastik tebal Di dalamnya juga udah ada skat Untuk memisahkan warna Kinetic Sand Warnanya gak akan kecampur Dari semua mainin Kinetic Sand yang aku punya ini Mana yang paling kalian suka Komen ya Kinetic Sand ini semuanya kalian bisa beli di Toyspedia ya Atau disini Jangan lupa untuk follow Instagram, TikTok, dan Youtube Toyspedia Sampai ketemu di video selanjutnya Bye 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 Bye